Menurut cerita orang tua, dulu gua ini bisa tembus ke daerah Bali sana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk sampai ke gua, kita melewati tangga-tangga ini Terima kasih telah menonton Sekarang ini saya berada di tempat di mulut gua dari gua lawa Kita lihat di sini kira-kira mulut gua ini berdiameter kurang lebih 5 meter Diameter 5 meter, jadi di mulut gua ini cukup luas Dan lubang atau pintu dari gua ini kita lihat di depan ini Ini semakin ke dalam, diameternya semakin kecil Kemudian untuk masuk ke dalam gua ini kita harus membutuhkan alat bantuk kerangan Kita bawa senter ini Inilah lubang dari gua tersebut ya Sekarang kita coba untuk masuk ke dalam lubang ini Lubang gua ini Gua ini Di dalam gua ini sangat luas Dinding dari gua ini Dia cukup keras ya Dimana di dalam gua ini Luasnya kira-kira mungkin Hampir masuk ke dalamnya itu Tidak bisa kita ukur mungkin karena gelap Mungkin kurang lebih Lebih dari 50 meter di dalamnya ya Dimana dinding-dinding ini sangat keras ya Kemudian atas dari dinding ini tempat bergelantungan kelalawar-kelalawar Ini kira-kira jaraknya kita duduk ya Pas duduk kurang mana ya Sekitar 80 cm ya Pembusi di lubangnya Sedangkan di dalamnya Kuangan ini secerengat Sangat Sangat luas ya Kira-kira mungkin 50 meter ke dalam ini ya Nah ini konon ceritanya Dulu gua ini bisa tembus ke daerah Bali sana Ini cerita orang tua dulu ya Sampai jumpa ya hubungi di bagian Pembusi di bagian Yang di tinggi Pembusi di bagian Pembusi di bagian Lipas Pembusi di bagian Pembuisi di bagian Oke Sobat Guru Golong Channel Cukup sekian Kita sudah masuk ke dalam goa Sangat gelap Kita cukupkan sampai disini saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati